P.J. Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fattoni, mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menjaga kesehatan dan lingkungan guna mencegah COVID-19 di akhir tahun 2023 ini. Meski saat ini belum ada masyarakat terdampak virus COVID-19, namun Agus Fattoni akan menginstruksikan puskesmas dan rumah sakit untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan jika ada kasus yang mirip virus corona. Puskesmas dan jaringannya harus melakukan pegawasan yang ketat terhadap kunjungan kasus pasien yang memiliki gejala batuk demam pilek, terutama kepada masyarakat yang mempunyai riwayat dari luar negeri. Selain itu, ujar Agus Fattoni, Dinas Kesehatan juga harus melakukan sosialisasi kepada lintas sektor terkait dan masyarakat, tentang penyakit tersebut serta gejala dan faktor resiko apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat tentu harus tetap menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, agar kita melaksanakan pemilu, juga pemilu yang sehat. Antismasinya Pak, gimana Pak? Aji Dalia, PAL TV